Pemirsa Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Abepura hingga tahun 2019 ini mengalami overkapasitas yang sangat signifikan untuk menampung warga binaan. Wajahnya penambahan blok di lapas kelas 2A Abepura ini sudah diusulkan dari tahun 2018 lalu. Tetapi hingga memasuki bulan ke-7 di tahun 2019 ini, belum juga dilaksanakan pembangunan blok tambahan. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Abepura, Cornelis Rumbi Yurusi saat ditemui di lapas mengatakan, usulan penambahan blok yang dipandang perlu direnovasi dan dibangun sudah dilayakan pada tahun 2018. Ternyata sampai dengan saat ini belum ada tanggapan yang serius dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Karena lapas Abepura sangat membutuhkan penanganan yang serius. Dikarenakan para tahanan dan napi yang berada di lapas semakin bertambah, sehingga lapas mengalami overkapasitas. Usul renovasi untuk beberapa blok yang kami pandang perlu dan sangat urgent sekali, itu sudah kita lakukan di 2018. Sejak kami masuk di sini menjadi pejabat definitif, berhitung akhir Agustus 2018, itu langkah awal kami. Ternyata belum ada tanggapan yang serius dari pusat ya. Kita memaklumi karena banyaknya OPT di seluruh Indonesia, itu membuat pusat harus memberikan perhatian-perhatian khusus untuk beberapa lapasnya. Cornelis juga menambahkan, khusus untuk blok tahanan sudah 25 tahun belum ada perubahan yang sangat signifikan. Hal ini membuat warga binaan yang menempati menumpuk, sehingga dari segi kesehatan sudah tidak memenuhi syarat, sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ia pun berharap kepada pejabat utama di Kementerian Hukum dan HAM, agar secepatnya menjawab permintaan dari Lembaga Permasyarakatan Lapas 2 AP Pura. Cornelia Mudumi, INews, Cepura, melaporkan.